Nama Rara Istiati Ulandari mendadak viral, setelah aksinya dalam hari terakhir acara MotoGP Mandalika tanggal 20 Maret tahun 2022 di sorot media luar. Rara ditugaskan menjadi pawang hujan untuk MotoGP yang notabene event bertaraf internasional tersebut. Setelah gelaran MotoGP Mandalika itu selesai, pro kontra mewarnai kegiatan pawang hujan yang membuat heboh seluruh dunia itu. Banyak di antara warganet yang membuat buyonan memberikan komentar bernada negatif dengan apa yang disebut Rara sebagai kearifan lokal. Aksi Rara dianggap Gus Miftah sebagai kegiatan yang bisa mengenalkan kearifan lokal di mata dunia. Prinsipnya kalau kemudian yang dipanjatkan itu adalah doa dengan bahasa apapun, entah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun. Kalau prinsipnya itu ketika menolak atau menggeser hujan itu dengan doa yang tidak mengandung kesirikan di dalamnya, ya nggak ada masalah. Karena kita juga nggak pernah tahu dari siapa doa itu, dari mulut siapa doa itu dikabungkan. Nah, tidak harus dari Kiai, tidak harus dari Ustaz. Bahkan dari teman-teman wartawan bisa jadi doanya lebih diijabah dibandingkan Ustaz itu sendiri. Karena salah satu rahasia Allah itu Allah merahasiakan, ini yang diijabah doanya siapa. Jadi, kalau saya sepanjang kalimat doa yang diucapkan itu tidak bertentangan dengan syariat, kalimatnya tidak mengandung kesirikan, itu sah-sah saja. Walaupun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau cuma gini-gini itu apa, entertain macam-macam, ya saya begini, ya silahkan, silahkan. Dia begini-begini, saya begini, atau dengan begini. Ya, itu ya ekspresi saja. Kalau saya lebih kepada kontennya, apa yang kemudian dia sampaikan kepada Tuhan? Toh kayak anaknya Mbak Rara, kemarin saya lihat di masa juga sholat. Jadi, kalau saya melihat itunya saja. Tapi, kalau di dalamnya ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, dan kontennya itu mengandung kemusyrikan, Tentunya ini tidak boleh. Karena Allah berfirman, Inna Allah la yagfiru ayyusragabihi wa yagfiru madunadali kalimai asya. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya. Dan mengampuni apapun dosa selain syirik. Itu saja prinsipnya. Jadi, jah-sah saja lah. Pakai bahasa apa. Bahkan dulu begini. Di dalam kitab Ihya itu disebutkan begini. Ada 27 ulama yang minta hujan dengan melaksanakan sholat istisqa. Ini ulama-ulama alim, orang-orang soleh. Tapi ternyata, 27 ulama ini sholat istisqa, dan kemudian dia sholat istisqa, dan kemudian berdoa, itu tidak ada yang dikabulkan. Sampai ada satu orang yang dianggap gila sama ulama-ulama mesir itu, berdoa justru turun air hujan. Ini menunjukkan apa? Bahwa pengabulan doa itu merupakan rahasianya Allah. Makanya kemudian, di dalam berdoa sendiri kita ada etikanya. Salah satunya adalah, ketika doa kamu belum dikabulkan oleh Allah, janganlah berputus asa. Kenapa? Fawadu minalaka al-ijabah. Karena dia Allah yang akan mengabulkan doa-doamu. Di waktu yang Allah gandaki bukan yang kamu banyak. Dan bagi saya luar biasa, seorang rara bisa mengalahkan beritanya Marques. Kan begitu. Dan kemarin saya posting di Instagram itu, ya desa mawacara, negara mawatata, desa itu punya adat istiadat, dan negara punya hukum sendiri. Nah, kalau saya melihatnya dari kacamata itu, justru ini ajang yang bagus untuk mengenalkan kearifan lokal bangsa Indonesia kepada dunia. Dan nyatanya, situsnya MotoGP sendiri justru mengapresiasi it block. Ya kan? Artinya apa? Ini promosi dari bagian kearifan lokal bangsa Indonesia. Nah, kenapa kita melihatnya tidak dari sudut pandang itu? Nah, kalau saya ini mengatakan, ini syirik. Nah, saya nggak tahu kok apa yang dibaca sama Mbak Rara. Ya kan? Apakah itu benar-benar dia menggunakan bantuan? Apa juga kita nggak pernah tahu. Karena ini tidak tangible, tidak empiris. Artinya tidak terukur. Kayak saya hari ini berdoa, tahu-tahu hujan. Apakah benar ini karena doa saya? Atau karena memang Allah berkenan menurunkan air hajar saat itu? Kamu dapat jodoh, apakah benar itu karena doa kamu? Atau memang Allah sudah ngasih jodoh kamu saat itu? Kita yang tahu. Ya kita khusnujuan saja akan berlaku. Terus yang menarik juga, bawang hujan itu sendiri, sepertinya sudah ada dari zaman dulu ya. Ya. Baksa Indonesia. Menanggap ini gimana? Ya ini bagian dari pluralisme yang ada di Indonesia itu. Saya membaca beberapa literasi di beberapa negara itu juga ada. Tapi ada yang secara signifikan menyebut sebagai dukun. Sebagai dukun. Kemudian kalau kayak komentar Mas Deddy, kalau ada pawang hujan, kenapa nggak ada pawang gempa? Nah kalau memang di Indonesia belum ada yang punya kemampuan pawang gempa? Kan begitu. Kayak dokter, dokter spesialis. Ada dokter spesialis ini, tapi juga banyak satu bidang yang dokter tidak mampu. Kan juga bisa seperti itu. Karena nggak punya profesionalisme. Ini ada pawang ular, ada pawang hujan. Kan kenapa nggak ada pawang gempa? Ya itu kan bahasanya Mas Deddy aja. Mas Deddy aja. Kan kemana agak rame, karena saya menganggap itu kearifan lokal, sementara Mas Deddy menertawai dengan apa namanya pawang gempa. Ya kita, WN ya ketawa-ketawa saja. Berarti memang sudah ada dari zaman dahulu? Sudah aja dari zaman dahulu, tentunya dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ini justru keren bagi saya. Kerennya di mana? Pawang hujan pakai kontrak. Pakai kontrak bro, dibayar dan mahal gitu. Sehari 5 juta. Sehari 5 juta. Kalau saya terlepas dari ini masalah syrik dan tidak syrik, karena kita berat ya untuk mengatakan ini orang syrik, tanpa ukuran yang jelas. Jangan gampang, ini kafir, tanpa ukuran yang jelas. Kalau saya berhusnudan saja, bahwa selain kemudian ini dianggap sebagai bentuk ritual, ya dianggap saja budaya. sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.